Lampung Tengah Bulan Suci Ramadhan adalah bulan penuh rahmat dan saling berbagi, semua orang berlomba-lomba mencari amal kebaikan selama bulan puasa. Hal itu pula yang dilakukan sejumlah wartawan yang tergabung dalam perkumpulan jurnalis Indonesia Demokrasi PJ. PJID Kabupaten Lampung Tengah. Mereka memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dalam acara buka puasa bersama dengan anak yatim piatu di Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kediaman Rakib Abad Syah selaku Wakil Ketua, Dewan Pengurus Cabang PJID Lampung Tengah. Sabtu-Tanggal 30 April tahun 2022. Acara dihadiri sekitar 42 anak yatim piatu dari Kampung Margorejo dari dusun ke dusun. Ini bulan penuh rahmat dan penuh barokah. Ini menjadi momen kita untuk saling berbagi agar anak-anak yang ditinggal salah satu orang tuanya ikut berbahagia pada saat lebaran nanti, kata Ketua PJIDemokrasi Lampung Tengah Ahmad Suwarno, SH, dalam acara tersebut. Menurut Sefri Widiansyah selaku bendahara pengurus cabang PJIDemokrasi Lampung Tengah, terselenggaranya acara itu merupakan partisipasi dari semua jurnalis yang tergabung dalam forum PJIDemokrasi Lampung Tengah, dalam menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk para anak yatim piatu. Tak hanya itu, sumbangan donasi juga datang dari pejabat, mulai dari pemerintah kampung sampai, instansi dinas pendidikan. Saya gembira dengan spontanitas kawan jurnalis dan donatur yang ikut menyumbang. Kami berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp3.500.000, dalam tempo satu minggu ini, ujar Sefri Widiansyah, yang juga menjadi pimpinan perusahaan di salah satu media cetak di Provinsi Lampung. Sefri Widiansyah berharap, PJIDemokrasi tetap eksis dengan aksi-aksi solidaritas kepada kegiatan serupa di tahun mendatang. Meski demikian, dia juga meminta rekan-rekannya sesama jurnalis tidak meninggalkan kerja jurnalistik di lapangan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme yang tinggi, ungkapnya. Dalam kesempatan itu Rakib Abad Syah selaku tuan rumah juga mengatakan, Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua, kami minta doa dari adik-adik semua semoga PJIDemokrasi Lampung Tengah tetap berjaya, jelasnya. Rakib Abad Syah dari Lampung Tengah reporter televisi Sergap Guser mengabarkan, Jurnalisit sejumlah 42 anak dan setinggisan untuk dipelola untuk dipotongan. Mudah-mudahan ke depan PJIDemokrasi Lampung Tengah bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, lebih amanah lagi. Dan ke depan terpercaya oleh masyarakat bahwa berita-berita aktual yang bisa ditanami PJIDemokrasi akan lebih mampu mendorong pembangunan tutup tanggungan lampung terakhir. Ini selaku pendahara dan meneruskan pembahasan dari ketua kita. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah membantu. Alhamdulillah, kegiatan ini pun berjalan dengan lancar. Dan intinya dari kegiatan ini, kami tidak ada maksud lain, tidak bahas saya berkumpul pria ataupun bagaimana. Intinya, sekali lagi saya ingatkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah membantu dalam hal-hal kegiatan ini. Saya ingatkan terima kasih. Dan sebagai orang rumah, mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang terhadir. Dan juga, tidak lupa, mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini, kita dalam keadaan sehat dan walaafiat. Saya ingatkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah membantu dalam hal-hal kegiatan ini, kita dalam 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 kegiatan ini. Terima kasih.